Michael Kermencik berpotensi akhiri puasa gol di Persija saat hadapi Arema FC, cek peluangnya. Laga kontra Arema FC di Pekan 24 Liga Sabtu 2022-2023 bisa menjadi kesempatan striker asing Persija Jakarta, Michael Kermencik untuk mengakhiri puasa gol. Dilansir oleh Tribunwow.com, Michael Kermencik memang tengah mengalami masa sulit di Persija Jakarta. Ia terakhir kali mencetak gol untuk Persija Jakarta pada laga kontra Barito Putera dalam lanjutan pekan ke-9 Liga 1 2022-2023. Michael Kermencik mencetak satu-satunya gol di laga tersebut dan membawa Persija Jakarta menang 1-0 atas Barito Putera di Stadion Demang Lehman, tanggal 11 September tahun 2022. Setelahnya, ia absen mencetak gol hingga saat ini. Selain sulit mencetak gol, striker berkebangsaan Ceko tersebut juga tak dijadikan starter oleh Thomas Doll di dua laga terakhir. Bomber berkepala pelontos tersebut berpotensi mengakhiri puasa gol sekaligus masa sulitnya di Persija Jakarta saat menghadapi Arema FC di Stadion Patriot Chandra Baga pada minggu, tanggal 12 Februari tahun 2023, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hal itu disebabkan karena, Michael Kermencik memiliki kenangan manis saat menghadapi Persija Jakarta di perhelatan Liga 1 musim ini. Momen itu terjadi ketika Persija Jakarta melawan Arema FC dalam lanjutan pekan ke-7 Liga 1 2022-2023 di Stadion Kanjuruhan, Malang, tanggal 28 Agustus tahun 2022. Michael Kermencik dijadikan starter di laga itu dan bermain selama 77 menit, Michael Kermencik menjadi pahlawan kemenangan 1-0 Persija Jakarta atas Singoedan di laga tersebut. Menarik dinantikan apakah Michael Kermencik akan dimainkan oleh Thomas Doll saat melawan Arema FC di pekan 24 kelak dan mencetak gol di laga tersebut. Persija posting foto Witan Sulaiman dan Syahrian Abimanyu, kode Witan debut saat lawan Arema FC. Jelang laga melawan Arema FC akhir pekan nanti, Persija memposting dua pemain tim Nas Indonesia, Witan Sulaiman dan Syahrian Abimanyu. Tim kebanggaan warga ibu kota Persija Tengah dalam fokus maksimal guna menghadapi Arema FC akhir pekan nanti, terbaru Jelang laga melawan Arema FC, akun Instagram mengunggah foto Witan Sulaiman dan Syahrian Abimanyu dengan menambahkan emot api. Foto ini sendiri langsung mendapat respon dan dikomentari The Jack Mania. Duo macan siap membawa Persija ke panggung juara, tulis akun Instagram at dan di Fajrian. Yang muda yang berbahaya, timpal akun atrizafahri43. Ada juga yang menanyakan apakah Witan bisa diturunkan lawan Arema FC. Lawan Arema Witan udah bisa main gak? Tanya netizen dengan akun atriza aja. Belum diketahui apakah Witan Sulaiman apakah bisa turun melawan Arema FC, hingga saat ini Thomas Doll belum mengumumkan siapa saja yang akan tampil saat menghadapi Singo Edan. Terima kasih telah menonton!